Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun anda berada para pemirsa, para hadirin yang berbahagia kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu ulama atau tokoh dari tokoh kesebuahan batu ampar dimana kita akan saksikan nanti betapa beliau itu sangat geram dengan tingkah laku para kabib-kabib serta mukibin-mukibin yang terlalu merendahkan para ulama dan kaya-kaya nusantara kita serta memposisikan diri ingin menjadi posisi yang paling tinggi diantara yang lain tentu hal ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya melihat kepada seseorang melalui keimanan dan ketakwaan serta kesulihannya sehingga ketika mereka itu terlalu mengunggul-munggulkan nasab dan merasa lebih tinggi lebih mulia lantaran mereka ini adalah duriah Rasulullah s.a.w. tentu ini bertentangan dengan syariat itu sendiri nah untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama-sama bagaimana urayan serta statement yang disampaikan oleh G.H. Jafar Saudik yaitu salah satu sesepuh dari Batu Ampar Madura silahkan saya sebenarnya sudah tidak ingin ikut-ikutan tapi karena kesombongan mereka yang selalu malaknat mencaci dengan bahasa anjing babi apa segera gitu ini Al Al-Qibru Al Al-Mutakabir Saudakoh jadi mampu sedih jadi sombong ke orang yang saya tepang mutakabir mutakabir jebar jadi jadi sedekat saya hanya ingin mengingatkan cuma jika anda dicaci sakit ya maka yang lain juga sakit makanya jangan mencaci jika anda dihina sakit hati yang lain juga sakit hati maka jangan menghina begitu pacor yang baik ke tibi ini seperti adanya kubila adanya marga adanya krompo bukan hanya lita arufu sebenarnya esensinya itu tujuannya itu yang paling mulia di sisi yang bertakwa bukan yang keluar-keluar di panggung seenaknya kan gitu ini apa rasulullah tidak pernah seperti itu sahabat nabi pun tidak pernah seperti itu dan para a'imah pun juga tidak pernah itu kenapa yang disini yang mengaku-ngaku gituan itu beringas laknat sana laknat sini caci sana caci sini kok bisa seperti itu apa sih salahnya mereka yang dilaknat itu akhirnya ya mungkin barangkali dengan adanya beringatan sebagai perlawanan membuat mereka itu sadar harapan saya seperti ini bukan tanding-tandingan atau balap-balap padukan barangkali dengan dilawan sebagai peringatan mereka sadar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke takrif dakwah yang ditaarifkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barangkali bisa kembali ke itu bukan bukan seperti itu dakwah itu bil hikmah kemudian wal ma'u'idatil hasan dan dilanjutkan wajadilhum billatihia ahsan itu perintah Allah iya ini yang jelas-jelas fir'un yang jelas-jelas membangkang bukan cuma dolim kepada manusia ini yang jelas-jelas mengaku Tuhan perintah Allah kepada Nabi Musa wakulalahu koulan dayinan la'allahu yatazakaru awyakhsha la'allahu yatazakar iya jadi akhirnya mau tidak ma'am saya harus dengan batu ampar harus turun la'allahu yatazakaru awyakhsha barangkali mereka yang dakwahnya sering mencaci dan melaknat mutakabirun jeber barangkali bisa yatazakar awyakhsha ayo kembali dakwah dengan al-qtah dakwah dengan hadis dakwah dengan akhlakun karima dakwah mengajak umat bukan mencaci umat bukan melaknat umat ini yang saya inginkan bahwa saya semoga mampu ya semoga mampu memperingati mereka yang sudah melampaui batas amin